Soal selanjutnya, soal nomor 32 Di sini ditampilkan ada sebuah pesawat terbang Pesawat terbang bergerak mendatar dengan kecepatan 200 meter persekon Jadi bergerak dengan kecepatan, jadi dari sini ya Berarti dia bergerak dengan kecepatan dalam arah mendatar VX sama dengan 200 meter persekon Melepaskan bom dari ketinggian 500 meter Berarti ini ketinggiannya Y Y sama dengan 500 meter Ini ketinggiannya 500 meter Jika bom jatuh di B Jatuhnya di B, katakanlah titik B Berarti ini Ini titik A Ya, ini titik A berarti A ke B Kemudian dengan percepatan gravitasi 10 meter persekon kuadrat Jarak A B Oh, berarti ini yang ditanya Kita tulis X A B Yang ditanyakan ya Ditanya ini X A B nya berapa Gitu Untuk mencari X A B Tentu saja ini bukan Gerak parabola yang Dari tanah kemudian kembali lagi ke tanah Tidak seperti itu Berarti ini kita akan menentukan dulu Waktu benda Yang dibutuhkan bergerak dari A ke B Ingat ya, konsepnya mengenai waktu Jika ada benda Bergerak dari titik A ke titik B Maka nilai uraiannya Ya Kalau diuraikan terhadap sumbu X Berarti ini AX Kemudian diuraikan terhadap sumbu Y Nah, ini ke sini Titik ini adalah AY Maka waktu dari A ke AY Kalau saya sebut sebagai TY saja Waktu dari A ke titik AX Atau TX Kemudian waktu dari A ke B Saya sebut sebagai Waktu dari Lintasan parabola A B Itu Harus sama Jadi TY itu sama dengan TAB Konsepnya seperti itu ya TX Nah, ini Jadi harus dipahami Berarti Waktu yang dibutuhkan benda itu Dalam gerak GLB Pada sumbu X Waktu yang dibutuhkan benda itu Bergerak GLBB Pada arah sumbu Y Dan waktu yang dibutuhkan benda itu Untuk bergerak Parabola Itu sama Jadi ini sumbu X Tadi ya Sumbu X Berarti dia bergerak GLB Kemudian Kesana Dalam arah sumbu Sumbu Y Nah, ini Dalam arah kesana itu berarti Sumbu Y Kalau dalam arah sumbu Y Berarti dia bergerak GLBB Itu ya Oke, ini konsepnya dulu Kemudian selanjutnya Baru kita lihat Berdasarkan konsep Maka Jarak tempu X AB itu Sama dengan V X Ya Kecepatan benda V X Dikali T Ya Yang dibutuhkan T Dari A ke B Dari A ke B Dalam lintasan parabola Atau sama juga Dengan X AB itu Sama dengan V X Dikali T X Gitu ya Waktu yang dibutuhkan benda Kalau dianggap nanti Dia bergerak Ya Dianggap bergerak Dalam Gerak mendatar GLB Pada sumbu X Bisa juga X AB itu Sama dengan V X Dikali T Y Kenapa boleh? Karena Waktu Panjang Pada lintasan parabola Pada sumbu X Pada sumbu Y Secara konsep Harus sama Gitu ya Maka Untuk menyelesaikan persoalan ini Kita harus tentukan dulu Ke Waktu ya Kita tentukan dulu Waktu yang dibutuhkan Benda bergerak Menurut Arah sumbu Y Kalau menurut Arah sumbu Y Berarti geraknya adalah GLBB Karena benda ini bergerak Vertikal ke bawah Seolah-olah bergerak Vertikal ke bawah Jadi benda ini Dari titik A Ke titik B ini Seolah-olah bergerak Vertikal ke bawah Dipercepat Oke Pada ketinggian Y Nah waktu Ketinggian Y Percepatannya ada G Berarti Kecepatan awalnya Karena benda itu Bergerak awal dengan Kecepatan VX Berarti Pada arah VY Nggak ada VY-nya 0 V-nya 0 V0Y-nya VX-nya Ini kan sama dengan V0X VX Ini kan sama dengan V0X Untuk VY V0Y-nya 0 Meter per sekund Karena V0Y-nya 0 Maka bisa kita Tentukan dengan Formulasi GLBB GLBB Pada sumbu Y Itu kan GLBB Berlaku GLBB Vertikal ke bawah Maka nilai Y itu Sama dengan V0Y Dikali TY Plus Setengah G TY Kuadrat Ingat Tanda plus ini Karena benda bergerak GLBB Dipercepat Sehingga Nilai Y Yang Diberikan di soal Itu sebesar Ini 500 500 Meter Maka Bisa kita tuliskan Di sini Y Sama dengan V0Y-nya 0 Dikali TY Ditambah Setengah Dikali G-nya 10 TY Kuadrat Nilai Y-nya Tadi Itu sebesar 500 Meter Ya 500 Meter Kita cip ulang 500 Meter Ini ya 500 Meter Sehingga Diperoleh 500 Sama dengan 0 Ditambah 10 Bagi 2 5 5 TY Kuadrat Maka nilai TY Kuadrat Sama dengan 500 Dibagi 5 Karena ini bisa dimodifikasi menjadi 5 TY Kuadrat Sama dengan 500 Maka TY Kuadrat Sama dengan 500 Dibagi 5 Kesini ya 500 Bagi 5 Berarti TY Kuadrat Sama dengan 100 TY Sama dengan Akar 100 Sama dengan 10 Detik Ini bisa kita coret Nilainya 100 Ya Sudah kita peroleh Nilai T 100 Berarti Bisa kita tentukan Nilai X Jarak tempuh Jadian XAB Oke Oke Maka bisa kita tentukan Nilai XAB Tadi Sini ya Bahwa nilai XAB Itu sama dengan VX Dalam arah mendatarnya Yang ini 200 Meter Dikali TY Yang sudah kita cari Tadi 10 Dikali 10 Maka Jarak Yang ditempuh Bom Tadi Sampai Di titik B Itu sama Dengan 2000 Meter Jawabannya 2000 Meter